Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini aku berada di tempat wisata yang terletak di Palangga desa sanggi-sanggi ya kesempatan Palangga Pabrikaten Ponaweswakan yang masih di Sulawesi Tenggara teman-teman dan tempat wisatanya ini namanya tempat wisata itu Opolu Pali ya bisa terlihat di sini dan seperti apa ini aku juga baru pertama kali ke sini ke tempat wisata ini dan langsung aja kita buat masuk ke dalam dan melihat seperti apa dan teman-teman buat teman-teman yang ingin masuk di wisata ini satu loketnya itu satu orang di apa yang membayar satu orang itu Rp10.000 teman-teman dan kita bisa menikmati lain juga dengan disini di sini ada tersedia rumah-rumah ya rumah-rumah sebor itu bisa disewakan satu sewanya itu Rp50.000 dan kita kita lihat ya sini pokoknya disini itu sudah tersedia ada makanan dan pokoknya semuanya ada di sini teman-teman karena ada penjual di dalam sini dan tentunya juga ada kamar mandi pokoknya dari fasilitasnya itu lengkap sekali dan di sebelah sana itu sini ada di sebelah sana ya ini kan khusus wisata yang sebelah sini dan sebelah sana itu vila itu juga disewakan tapi aku belum tanya berapa satu malamnya itu tetap di sebelah sana dan mungkin kita akan di tempat wisatanya terlebih dahulu kita akan kelilingnya oke oke teman-teman langsung aja kita buat lihat-lihat di sekitar dulu ya sebelum kita mencobain kolam renangnya oke dan disini ada tersedia sebuah makanan yang apabila teman-teman lapar dan bisa juga memesan kopi disini dan disini agak cukup sepih karena apa bukan hari-hari besar atau hari-hari libur tapi setiap hari itu pasti ada aja pengunjungnya teman-teman tidak apa tidak sunyi sama sekali dan disini aku mulai bertanya untuk menanyakan untuk sewa rumah dan sewa rumah-rumah untuk berteduh di sebelah sana dan disini aku membeli sebuah minuman terlebih dahulu tuh dan setelah itu aku juga membeli lagi sebuah minuman dan tentunya untuk minum sebentar ya teman-teman dan disini aku mulai membayarnya tuh kalian bisa pesan kopi disini apabila kalian ingin ngopi habis mandi kan biasanya dingin ya itu bisa pesan kopi disini temen-temen nah disini itu ibunya itu meminta saya sebuah titok ku temen-temen dan padahal apa ya titok itu belum banyak followersnya tapi nggak apa-apa aku disini untuk menunjukkan aja tuh dan sudah setelah selesai aku melanjutkan perjalananku untuk menuju di rumah-rumah itu teman-teman dan ini kolom yang satu ini tuh sementara dibersihkan ya jadi belum bisa dipakai kemungkinan besok atau lusa teman-teman tapi yang satu bisa dipakai ya ini kolam dewasa ya karena dalam disitu dan ini yang kolam remaja apa nah disini tuh ada ada kamar mandinya sudah tersedia dan itu gratis ya teman-teman seperti ini penampakannya dari sini teman-teman dan ada juga masjid disini dan itu adalah sebuah lorong yang menuju ke Villa teman-teman di situ sana Hai terlihat ya dan ini seperti ini kolam renangnya yang pertama tuh kalau belajar berenang itu seperti yang belum pintar berenang itu bisa disini nah setelah tadi kita berkeliling dan ternyata disini juga tersedia masjid teman-teman yang tempat ibadah bagaimana ada musola di sebelah sini ini dan tadi juga di sebelah sana tadi ada kamar mandi juga dan tempat penjualan warung dan seperti ini kolamnya ini seperti ini bisa terlihat ya di sebelah itu kolamnya sedang ada perbaruan atau sedang dikuras ya agar besi kemungkinan katanya hari minggu baru terisi kembali dan seperti ini ini apa ya kemarin itu ramai sekali karena hari tahun baru ya dan hari ini kurang kunjung karena bukan hari-hari sudah melewati hari tahun baru ya tapi katanya sih sore hari disini itu dan mungkin kita akan coba ini berkenang ini ya seperti apa kita akan tentunya kita akan berenang disini dan ini cuacanya sedikit cerah tapi agak mendung sedikit juga langsung aja mungkin aku mau gantian dulu baru kita berenang atau bermain air di kolam renang ini oke selamat menikmati 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 berenang itu bisa untuk latihan seperti saya kan belum pandai berenang ya teman-teman jadi aku bisa latihan disini ini dangkal hanya batas lutut saja nah ini yang saya bilang teman-teman di sebelah ini ini cukup lumayan dalam tapi ini sementara dibersihkan ya mungkin besok atau lusa sudah ada terisi airnya teman-teman dan seperti ini karena apa ya suasana sudah tidak tahun baru ya kemarin disini cukup lumayan rame kata ibu-ibu tadi dan tapi ini apa ya setiap hari itu ada saja pengunjung dan tidak banyak ya katanya sih kalau sore hari baru banyak teman-teman nah seperti ini kolamnya dan cuacanya hari ini itu mendung sekali jadi kemungkinan akan turun hujan dingin sekali akhirnya juga dingin dan pokoknya buat teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara wajib coba di wisata apa yang tadi namanya opolu opolu pale pale ya yang terletak di palangga ya itu teman-teman dan tadi itu katanya ibu saya yang di warung itu menjaga ini di sebelah situ itu ada anak tangga yang banyak teman-teman itu sekitar 120 anak tangga ya dan itu aku penasaran mungkin sebentar kita akan melihatnya disitu seperti apa kalau tidak salah dengar ya 120 tangga teman-teman dan ini sudah mulai hujan mungkin aku akan mandi sedikit lagi baru apa ya aku balik di tempat yang aku sudah sewa tadi itu aku sewa yang disana itu ada Budi dan di sebelah sini juga ada aku bersama Rian dan Budi ya Budi menunggu di sana di rumah-rumah yang sudah tersedia yang disewakan dan di sebelah aku itu ada Rian tuh Rian oke hai Rian dan ini hujan oke aku melanjut buat mandi lagi sebentar baru kita sudah ya teman-teman selamat.... selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman karena hujan ini aku udah tadi kita udah ngerasain atau udah nyobain air yang di kolam itu tadi ya ini hujan kita akan menuju di rumah-rumah tadi ya yang kita sewa tadi itu bersama Rian saya menyuruhnya untuk membawa pakai aku Arbobat gimana perasaan Anda Rian Cukup lumayan luas ya teman-teman tuh cukup lumayan luas ya disini bisa terlihat hujan teman-teman nanti kita bisa ngopi karena disana juga warung ya apa saja ada teman-teman kita udah sampai di rumah-rumah sudah dingin guys ada Budi dan Mbak Rian oke teman-teman aku mau gantian pakai dulu baru kita akan sebentar kalau hujannya reda kita akan melihat tangga yang dibilang tadi ya oke oke tuh Rian jahil ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman inilah tadi kan kita sudah berenang di situ kelam renang yang itu dan ini yang katanya tadi eh bapak tadi itu ada sebuah anak tangga yang berapa ya tadi anak tangganya 120 anak tangga teman-teman dan ini hujannya Sudarda jadi kita akan melusuri anak tangga ini sampai ke dalam sana itu bisa terlihat ya di sini Oke langsung aja kita buat sesama dan seperti apa ikuti terus Wow ini terasa berada di sebuah alam ya teman-teman karena tuh benar-benar lihat hutan ini masih banyak sekali anak tangganya ya teman-teman Wow lihat teman-teman lihat masih banyak lagi anak tangga ini bener-bener sangat banyak sekali Oke mudah-mudahan jangan hujan deras dulu ya ini turun lagi hujan teman-teman Mari kita rambutan perjalanan kita Terima kasih telah menonton! 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 banyak sekali kita melewati tangga-tangga itu dan sangat indah sekali pemandangan di dalam dan ternyata tembusnya disini teman-teman ini sebuah villa bisa terlihat dari belakang itu dia villa yang tadi bagus sebelah dengan tempat wisata tadi yang seperti ini dan untuk penutupan dan mungkin cukup sampai disini video kali ini dan terima kasih buat teman-teman semoga terhibur dengan video ini dan jangan lupa buat dibantu like, komen, dan subscribe oke itu aja karena ini dari tadi hujannya gak berhenti mungkin aku mau lanjutkan buat perjalanan dan buat teman-teman tetap semangat meskipun hujan pokoknya yang lagi buat konten atau lagi kerja tetap semangat oke gitu aja dan sampai jumpa di video saya berikutnya got it got it selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton